Pembangunan Rumah Doa, salah satu program unggulan Jemaat Ebenheiser, Rumah 3 Dinamika perkembangan kehidupan dengan cepat merubah pola hidup manusia saat ini. Tidak dapat dipungkiri, laju perkembangan teknologi yang semakin mengglobal berimbas pada perubahan perilaku hidup. Perubahan pola hidup umat penuh dinamis inilah harus dibentengi, salah satunya melalui advokasi demi penguatan iman. Kaitannya dengan penguatan iman, kapasitas iman umat, maka sebagai solusi program Rumah Doa menjadi salah satu program unggulan Jemaat GPM Ebenheiser Rumah 3 yang dibahas dalam persidangan ke-38 Jemaat itu. Ketua Majelis Jemaat Ebenheiser Pendeta Sjors M. Likumpahwa mengatakan, kemajuan perkembangan saat ini cenderung sangat mempengaruhi perilaku umat gereja yang bergerak begitu cepat. Dinamika perubahan ini menurut Likumpahwa harus diikuti dengan strategi pelayanan tersendiri dan oleh karenanya pembuatan Rumah Doa sangat diperlukan oleh Jemaat setempat. Program Rumah Doa menurutnya perlu diapresiasi karena persoalan sosial dan masalah kesejahteraan umat masih tetap menjadi topik sentral dalam membangun masyarakat dan umat di bidang spiritual. Oleh karena itu selaku pimpinan Jemaat dirinya bersama staf Majelis Jemaat terus berupaya untuk melakukan banyak hal bagi umat meskipun masih ada banyak keterbatasan namun sejarah bertahap telah dilakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik yakni bagaimana merubah pola pikir masyarakat sehingga mampu untuk berpikir positif dan mau berubah demi kemajuan hidupnya di masa depan. Dengan pendekatan rencana strategi pengembangan pelayanan Jemaat KPM Rumah 3 memberi konsentrasi yang kuat pada peningkatan kapasitas pelayanan dan umat pastoralia dan yang terlebih rumah doa sebagai program unggulan dalam kehidupan Jemaat menghadapi perubahan-perubahan. Ditua Panitia Persidangan Jemaat ke-38 Daniel Tula Seket berharap persidangan menjadi momentum penting karena keputusannya akan dihasilkan itu bakal menjadi pedoman bagi Jemaat Ebenhiser Rumah 3 di tahun 2018 ini. Oleh karena itu persidangan Jemaat Rumah 3 ini yang kami harapkan itu kontribusi positif dari keputusan-keputusan yang nantinya peserta itu sampaikan sehingga ada perubahan, ada nilai baru dalam kehidupan berkembangan. Pembukaan Sinang Jemaat KPM Ebenhiser Rumah 3 ke-38 dilakukan Sekretaris Klasis Pulau Ambon Utara Pendeta T.H. Osmani Effendi diawali dengan ibadah minggu dipimpin pendeta Anasipahilut. Sekretaris Klasis Pulau Ambon Utara Pendeta T.H. Osmani Effendi mengakui, seiring dengan berjalannya waktu gereja terus diberhadapkan dengan tantangan yang begitu kompleks. Dan karena begitu kompleksnya masalah sosial yang terjadi, maka sangat berdampak terhadap perkembangan sosial kemasyarakatan dan pembangunan yang imbasnya turut dirasakan pula oleh persekutuan umat dalam gereja. Meskipun demikian, sebagai warga gereja hal ini merupakan sebuah dinamika yang mesti diterima sebagai pelajaran besar yang sedang diletakkan alah di pundak manusia. Baik itu sebagai pemerintah daerah maupun perangkat pelayan dalam melihat kembali pelayanan kepada umat dan masyarakat.